Tapi kalau orang hakikat itu ya tidak ngeluh. Ketika bucung gerundel kue riba ke kodok kodare pengeran di ibadah berhasil menghantikan diri ya nama. Akhirnya berhasil ngaji ya nama. Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap besi kita, di setiap nafas kita. Nah kalau wujudnya Allah di setiap besi kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti. Sebab itu saudara Rasulullah ketika Nabi ngertikan ya mulai niat itu dihitung. Nah orang yang ini orang intelektual kaga. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kalau sudah dihitung, rarok pengeran. Faham gak? Faham gak? Bagaimana orang rarok pengeran. Jadi intelektual itu ditobat. Faham gak? Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kalau sudah dihitung. Jadi nak goblok aku rasa di syariat. Nanti goblok ditulis di koran jadi buku. Yang goblok kalau di syariat, di syariat. Dari awal nanti ngertikan dia mulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh. Lillah ita'alarnya dari awal transaksinya dengan awal subhanahu wa ta'ala. Gingan Haman.